Pemirsa Jumbal lagi Selamat datang Beliau adalah Ketua Panitia Madiun Work Music Day 2023 Dan kemudian juga Bapak Ginanjar Pranata Nusa SE Selamat datang Pak Nusa Beliau koordinator acara Madiun Work Music Day Dan founder Pak Dibokan Musik Madiun juga adalah seorang musisi Saya ke butika dulu Butika mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa Apa sih sebetulnya hari musik internasional Sekaligus tentang event yang di Madiun ini Terima kasih Pak Titus atas kesempatan yang diberikan kepada kami Panitia Madiun Work Music Day 2023 Di sini saya mau menerangkan apa sih sebenarnya Madiun Work Music Day itu Sebenarnya dalam rangka peringatan hari musik dunia Yang setiap tahun itu diperingati oleh musisi internasional Yang pada sejarahnya kala itu adalah bagaimana orang-orang di Perancis Musik itu bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat Digelar di jalan-jalan diganggang mendapat apresiasi yang bagus Yang tujuannya agar memantik anak-anak muda waktu itu di Perancis Agar menampilkan karyanya supaya orang-orang yang ingin berkreasi juga Di musik itu terwadai dan menjadi karir Artinya kearahnya ekonomi gratis Nah makanya dari landasan dasar dari tergagasnya hari musik dunia Pada tahun puluhan tahun yang lalu itu Maka Madiun juga bisa nih Jadi alasannya seperti itu Kebetulan juga afiliasi MCN ini kan ke UNESCO Maka kita ambil momentum itu untuk kita tampil ke dunia internasional Karena kita dari SDM di Madiun posisinya juga sudah sangat siap Kenapa enggak kita berkontribusi kepada dunia Ya asyik sekali ini Pak Nusa ya Jadi musisi Madiun akan unjuk di dunia Komentar Pak Nusa gimana Pak? Ya itu pastinya kalau Terima kasih Pak Untuk memberikan waktu Bernalasi di acara gardatif ini ya Jadi Memang itu yang tadi benar dijelaskan oleh Ibu Kartika Pastinya setiap posisi punya cita-cita Mungkin seperti itu Jadi Mumpung apa ya Jadi paling tidak menjadi pahlawan di kotanya sendiri Minimal Jadi Mungkin itu Bahasa yang saya sampaikan untuk Kiasan untuk yang nanti musik 4D Meskipun ini Apa Tingkatnya dunia Tapi kita tetap optimis Kita bisa melaksanakan Di daerah kita Sepertinya seperti ini Think globally Act locally Ya Karena memang betul sekali kata Ibu Kartika Memang ada salah satu musisi Madiun itu yang Sudah go Cuman kadang Ada teman-teman yang tidak menangkap itu Dan tidak mau nyusuh bahasanya berbesar hati Oh ini loh ada ternyata Dan kita mau mengakunya itu Dan kita bahasanya ya itu panutan Jadi selama ini yang ada hanyalah Rasa apa ya Kalau yang saya rasakan ya di Madiun ya Terutama itu Bebasannya ya Tidak mau kita sharing Jadi Mas Prosesnya itu untuk menjadi seperti ini Nah Itu sih yang Yang nanti Wadah PMI nanti Bahasanya Bisa menjadi sharing atau panutan Yang Yang terbola adalah Ini Pak Apa namanya Ya tadi Regenerasi Jadi lebih kita Meregenerasi teman-teman yang Sekiranya musisi Madiun yang punya karya Terima kasih Pak Kata kuncinya sharing Nah ini bentuk sharing seperti apa Yang nanti akan Dikemukakan dalam acara Madiun Word Music Day ini Ya Ketika Baik Tentunya sharing yang kami wadahi adalah Panggung pementasan Agar mendapat apresiasi yang luas dari Masyarakat kota Madiun dan sekitarnya Dan itu alasan kami kenapa Acara digelar di Bakorwil Karena Sasaran kami tidak hanya di sekitar kota Madiun Tapi Wilayah Mataraman Ya Gak gitu Lalu Selain Gelaran Musik Yang Kekinian Artinya Band Dan lain sebagainya Kita juga akan Angkat Musik tradisional Madiun sendiri Bentuknya Kita menamakan musik gembrung Gembrung Madiun ya Gembrung Madiun ya Gembrung Madiun memang Memang Asli dari Madiun Supaya nanti terlihat oleh dunia Ini loh Madiun punya musik tradisional yang Layak diapresiasi Yang saya tahu Kalau saya guding Gembrung Itu ya keluar makanan Tapi Gembrung Madiun ya musik itu Semoga nanti Dapat pengakuan dari UNESCO Begitu kan Tarik sekali Pak Begitu ya Iya Dan pemerintah kota Madiun sendiri Pastinya mendukung upaya ini ya Mbak Iya Sangat Sangat mendukung dan Kami kemarin kan juga Sudah sempat Beraudiensi dengan Impinan Pak Wali Sangat terbukas Untuk mengembangkan musik gembrung Sangat mendukung Iya Gitu Pak Dikus Dalam pandangan Pak Nusa sebagai musisi Musik gembrung sendiri Seperti apa? Nah Kalau digambarkan ya Musik gembrung sendiri adalah sebuah Kalau saya pribadi nilainya adalah maha karya Dalam arti Tercetus dari pemikiran-pemikiran Beberapa jenis alat musik Kok Oh no yasing Isok gembrung Dijadikan Itu kan Kalau kita tidak mengakui sisi itu Takutnya nantinya kita juga Dicipta oleh negara lain Sudah terjadi Kebanyakan Seperti itu Jadi Kalau saya Menilai ya Itu maha karya Yang hanya bisa dicetakan Apa ya Bahasanya Kalau kita bahasanya Selimah lokal Pakal itu Harusnya sudah menunia Maha karya Ya Ya Jadi Apa yang Yang akan ditampilkan Di dalam acara itu sendiri Ya Contoh gembrung ini Oke Karena gembrung kan muatanya Lagu-lagu Yang berisikan Dengan doa-doa Religi Ya Religi Yang arahnya Keselamatan Maka kami Dalam acara MBMD itu Kita kemas dalam Ruat Bumi 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 Madiun Supaya tujuannya adalah Mendapat berkah-berkah Dan kami Tidak hanya Terikat Dalam Satu Religi saja Nanti melibatkan Juga dari lintas Lintas agama Bergampung disitu Untuk bersama-sama Kita berdoa Ya Banyak Komunitas gembrung Yang ada di Madiun Ya Sangat banyak ratusan Oh gitu Yang akan tampil Nantinya itu Kalau nanti akan kita Tampilkan adalah Dari Among Rosso Ini Gembrung Among Rosso Akan Mulai memainkan alatnya Saat Seremonial pembukaan Siang hari Dilanjutkan Pukul 18.30an Rencananya begitu Pak Terus Sampai Larut Tentang ruat bumi sendiri Bentuknya Selain Pementasan gembrung Yang berupa Ya Semata Doa Apa saja Ya nanti kita akan Melakukan sebuah Ritual Yang semoga menjadi Ritus Setiap tahun Mungkin Jadi untuk membersihkan Energi-energi negatif Apa yang ada di Khususnya Madiun Kota Untuk Spirit kita Melakukan Kegiatan seni budaya Supaya Lancar Dibergahi Tuhan Yang Maha Kuasa Tentunya itu Landasannya Kita akan Kita akan Mencoba Memblend Dengan Kelestarian lingkungan Jadi Ritual pertama Yang akan kita lakukan Dengan Nguri-nguri Ada pohon Beringin besar Di Bakorul itu Yang Masih subur Sampai sekarang Dari Ditanam Dari tahun 1830-an Masa Pangeran Diponegoro Ya Dan disitu Nanti kita akan Melakukan Bebat pohon Dengan Kain khas Madiun Yang kreasi Dari teman-teman Dari Madiun Creative Network Disitu Dan semoga Harapannya Dari Kain yang kami Ciptakan Melalui motif-motifnya Yang bermuatan Juga Religi Kearifan Rokal Madiun Menjadi Spirit Lagi-lagi Spirit Yang kita Angkat Disitu Untuk Kita Makin Aktif Berkarya Ayo kita Yang Kita Tampilkan Karya-karya Dan Tidak hanya Beringin di Bakorul Saja Kemana Sudah dapat Izin Dari Pak Wali Untuk Merespon Dari Pohon-pohon Yang beliau Tanam Di Beberapa titik Kota Madiun Pohon Pule Sudah diizinkan Untuk Tadi Tentang Tampilan karya Budika Sudah Budika Sudah Kemudian Kemudian Bagaimana Pak Musa Kita Kolaborasikan Di Dalam Bentuk Suatu Laku Untuk Nanti Gunanya Temp Song Tidak Tentang Tentang Temp Song diharapkan Pak Agus bukan hanya timsong tapi sebagai musisi Pak Nusa harus mampu menciptakan musik yang tinggi sudah mading sekali seperti kalau kita menengah suling oh imajinasi kita ke Bandung atau Jawa Barat menengah kolintang daerah Maluku atau Sulawesi Utara di mading ini gimana tantangan yang seperti itu Pak Nusa oke jadi sebelum saya tadi kesini kebetulan saya juga sharing ke Mbak Tika memang ini sulitnya Pak bukan masalah sulit ya tapi memang belum akhirnya jerikasnya Madiun dan di era ini saya sempat sarin dengan Pekartika tadi di era sekarang kita harus membentuk menciptakan untuk anak cucu kita jadi bahasanya itu Pak Titus seperti yang sudah ada sekarang lagu Pecel Madiun yang dipakai untuk apa di stasiun dan sebagainya Madu Mongso terlepas dari sejarah yang dulu ya tapi justru ini justru ingin ya mungkin Pak Agus Puro dengan begitu maksudnya sejarah masa lalu itu tertikis oleh karya yang sekarang dilakukan kalau kita dengarkan itu oh di Madiun bukan hanya PKI nya saja bahkan di satu percakapan saya melihat kita melihat progresifitas komunis PKI di Madiun tapi kita progresifitas untuk hal-hal yang positif termasuk penciptaan lagu atau musik yang khas itu tadi gitu Pak Nusa betul 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 seperti harapan kami ya semoga dengan apa ya doa-doa yang dilantunkan mungkin dengan event World Day ini bisa terus disini jadi kembali lagi tadi kalau jengan bilang musisi Madiun itu biasa ya itu paling tidak kita jadi maestro lah di apa di kota kita sendiri iya iya kalau Ngawi punya ancanan sekarang ya atau punya diduk kempot Madiun harus ada seperti itu di masa lalu Madiun itu ada yang namanya Pak Sang Sidi di itu penggubah penulis lagu yang kota Solo Solo di waktu malam nah mungkin eranya era dulu karena dalam bentuk lonceng nah ini tugas mas Pak Nusa Mbak Tika dan teman-teman itu baik seru sekali tapi nanti kita akan lanjut pada sesi kedua pemirsa sekarang tetap di Jalan Budaya silahkan minum Pak ya dan sampai jumpa Pemirsa jumpa lagi di sesi kedua acara-acara budaya kita kali ini mengambil topik hari musik internasional saya ke Bukartika sebut dengan event yang akan dilakukan nanti sampai 21 Juni sampai 25 apa capaian yang tidak dituduh dari keseluruhan kegiatan itu kami ingin mencapai sesuatu yang lebih besar dampaknya langsung ke masyarakat adalah bagaimana ekonomi kreatif itu bisa mensejahterakan masyarakat dan kebetulan musik itu adalah karya ekonomi kreatif yang sangat dekat dengan keseharian masyarakat harapannya adalah bagaimana teman-teman musisi yang nanti tampil disitu berkarya disitu karyanya yang original terutama ya Pak bisa masuk ke masyarakat hingga pada level apa namanya Hai penjualan ya mas dampak-dampak dari karya seni itu sendiri ada ya jadi pada tahun 2004 lalu kebetulan untuk penyelenggaraan pertama World Culture Forum waktu itu Presiden SBY saya hadir disana sebagai satu delegasi jadi beliau mengambil contoh itu kan film-film Hollywood itu merajai dunia dengan penghasilan yang sangat luar biasa Indonesia dengan kekuatan seni budayanya super powernya kan disitu pasti bisa gitu pasti bisa melakukan dari spirit eh dari karya-karya kesenian dalam hal ini adalah musik coba kita gali dengan event yang akan kita lakukan di MWMD 2003 ini meskipun sudah ada beberapa musisi yang sudah melakukan eksis dan menghasilkan juga cuan gitu dari karya senilnya dan kita blend lagi ekonomi kreatif termasuk kegiatan UMKM kita hadirkan ketika merespon kegiatan tersebut Pak jadi pentahelixnya ekonomi kreatif sendiri kan ada pemerintah komunitas pengusaha UMKM media akademisi dan lain-lain itu turut membaur disitu menciptakan crowded keramaian yang sangat positif dan dampaknya kayak pula liar kemana-mana disitu sekarang tanggapan Pak Nusa sendiri sebagai musisi bagaimana ya betul Pak Titus jadi benar sekali apa yang dikatakan Bukartika tadi selain dampak ekonomi yang pastinya ya berdampak dengan yang lain karena kalau saya bahasanya saya adalah event itu pasti tidak tidak luput atau tidak lepas dari musik dan disitu tidak lepas dari keramaian dan pastinya akan terjadi terjadilah satu kolaborasi yang benar tadi yang dibilang Bukartika adalah pentaholik tadi dimana bisa saling apa ya mengangkatlah jadi satu kesatuan kemudian kalau saya sendiri kalau dibidang musik karena ini berkaitan dengan apa ya dengan kita ngomong rezeki ya dalam hati mungkin benar juga apa yang dinamakan Kak Amishore TV kayak gini ya kan kita ada produksi juga dan kita melibatkan teman-teman itu juga salah satu fungsi kita karena kita mau mengangkat teman-teman yang berpotensi di bidangnya masing-masing karena Hai penciptaan lagu sendiri itu juga datangnya juga kadang tiba-tiba kadang juga porsinya masing-masing jadi lebih kompleksi sebenarnya lebih capek lebih komplek lebih effortnya harus lebih semuanya lah saya bisa saya bisa ngomong dalam arti anggap aja gini misal saya punya karya nih Apakah hanya ini aja yang kita tujuh pasti kita butuh player kita butuh son of Sonya yang dapat disitu masih banyak faktor dan disitulah akhirnya ekonomi kreatif tercipta Oh si koncone diwasing punya kemampuan di bidang itu dan dia mau se-apa ya se-aliran dengan kita ini saya bilang ini seni sebenarnya berbagai seni dipadukan dari kita dapat ini kita dapat ini seni berteman seni menjalin hubungan silatron biaya itu sangat kompleks kan seperti itu bahkan saya sempat baca ada tuganya ya music is rosojiwo hahaha mungkin panu bisa jelaskan ya kembali lagi ya rasa itu kan kadang setiap beberapa orang individu berbeda ya semoga harapannya dengan musik riset jiwa rasa yang kita tuangkan ke dalam musik itu bisa diterima di kalayak umum seperti itu sih kalau-kalau penafsiran saya tentang musik riset riset jiwa jadi harus globalnya kita-kita dan mengotakan satu jenri kita ada kalau saya berangkat dari dirok jadi aliran jenri yang saya usung ini set saya dengan teman-teman jiwa saya dirok aku butuh sohirok kemudian kok tak rasa kok aku sendiri nanti atau kok enggak ketika aku bertahan disitu tapi ketika saya yang membuka pikiran lebih lebar lagi Oh ternyata universal tuh enak ya jadi kita enggak 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 apa ya enggak mengumpulkan satu sama merangkul betul kelompok lain dari indi dari musik rasio gembrung iya jadi kita kita akan padukan itu makanya eh ya harus dimulai dan itu akan menjadi apa rosojiwo itu tadi iya dan terus terang saya juga melihatnya tuh sesuatu yang eksklusif dan inget ketika ditulis musik is rosojiwo dalam huruf jawa kemudian ada terjemahan rasa jiwa bisa aja orang memaknai musik is bahasa Inggris rosojiwo bosojowo rasa jiwa bahasa Indonesia dari mengelubah gitu loh dari otak mengelubah makanya bayangan saya nanti juga saya akan menjabatkan musik diiring oleh tarian juga jadi kita bisa berkolaborasi dengan tema yang sesingkat-singkatnya tapi kesannya masuk itu yang lagi kita godok nanti masih sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Musa sepertinya pengen sesuatu yang beda saya sampaikan kalau mau coba di nanti kemudian disulukan seperti kalau biasanya di nanti minongkopimu itu adalah mau coba kalau itu bisa komentar yang ketika seperti apa kreatif jadi memang sasaran kita disitu jadi kami terbuka sekali dengan pola-pola baru yang merupakan gubahan dari pola yang lama jadi apapun kita apresiasi dalam MCN sendiri Madun kreatif netbook itu kan kita punya program sarai sehan karya yang fungsinya adalah bagaimana edukasi karya karya apapun kita terima disitu untuk dibahas ketika ada yang kurang pas ya kita dibahas itu kalau ada yang menginspirasi untuk kedepan ya kita apresiasi seperti itu Pak jadi hidupnya disitu kan jadi wacana muncul ketika karya itu hadir jadi ada pencerdasan anak bangsa disitu kreatif Pak Nusa berani mengkreasi sesuatu saat katakanlah yang perlu saya contohkan tadi menghadapi dalam tanda kutip para budayawan sepuluh yang mungkin masih berpegang pada nilai-nilai yang dia ugeni wakti kok panusan kok ngarengan nanti gitu harus siapa memang seseorang ketika dia mau belajar itu kan harus harus bisa apa ya harus bisa membuka pikiran jadi karena ketidaktahuan kita bukan berarti kita tidak mau belajar ya kita memang harus sinau jadi malah saya beruntung ketemu dengan pancangan-pancangan semua ini dalam artinya nanti bisa berkolaborasi jadi intinya kalau ya makanya ini Pak saya juga bingung teman-teman ini kadang mereka yang sudah merasa master-master dia nggak mau mengembangkan mungkin ketidak ketidaktahuannya menutupi apa ya nyusuh apa ya ketenarannya teman-teman itu mungkin menutupi ketidaktahuannya sepertinya apa sehingga sehingga bahasanya saya memang mengatmen kita dimengkotak-kotak gue nggak ngerti kita nih jadi bahasanya yuk ya sudah kita mau belajar yuk ayo gitu loh jadi berjamlah dengan diri sendiri kalau saya bilang seperti itu jangan menjadi kata dalam tempurung itu tadi jadi kalau memang saya enggak tahu sejarah saya tadi bilang makanya saya bilang Pak Tersaak Pak saya mau kolaborasi dengan Gadi tembang apapun itu takutnya saya keliru saya jujur ngomongin jenayah saya enggak tahu takutnya nanti kalau ketika saya memutuskan iki tembang sinta pilih dan ternyata itu blunder dan malah jadi kesannya kan Rado kok ini padahal kamu di belakangnya ada senior senior loh kembali lagi pada kreativitas itu tadi ya betul-betul harus otok tepuk ya gimana respon dari sebuah karya itu nanti bakal begini itu urusan lain berani berkarya jadi konsep bedah karya atau mudari karya itu yang kan itu tujuannya yang pas kan bakal dipakai yang enggak pas kan bakal dibuang dengan sendirinya tidak dipakai ya seperti itu itu dalam salah seharusnya karya sudah sering jalan ya sampai berapa episode sekarang sudah sekarang enam yang dikanakan seratus karya seratus karya episode pertama nanti jadi fokus membahas karya-karya itu dan ini termasuk karya yang akan muncul secara spektakuler di event yang akan jadi pada tanggal 21 Juni itu nanti terus icon yang mau diangkat di event ini ini apa aja Mbak selain tadi musik tradisional gembrung terus ruak bumi mungkin ada bintang tamu atau apa untuk 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 memberikan apa eye-catchingnya itu oke kebetulan kita sudah berkomunikasi dengan Pak Mil Mulvey beliau dari London seorang kolektor alat musik juga musisi dan ya dia bersedia hadir disitu untuk sharing pengalaman beliau tentang musik dan segala-galanya nanti di acara kita buat musik day hari Sabtu ya mas ya untuk jadwalnya Pak Mil tanggal 24 Juni 23 dan kemungkinan beliau berkenan hadir lagi tanggal 25 waktu penutupan itu untuk berkontribusi sebagai penyerah penghargaan karya-karya terbaik kalau untuk musisi nasional ini masih dalam konfirmasi kita masih menghubungi bintang-bintang tamu Pak sayang suprana iya beliau bersedia untuk berkontribusi dengan rekaman online karena secara kesehatan ya ya karena sudah ya persadaran berjarak juga jadi saya nggak apa-apa karena maestro sudah cukup bagi kami maestro ini tadi itu Pak Nusa salah satu contohnya Pak Jai bagaimana dengan maestro maestro kecing yang ada di Madin nah ini Pak makanya luas ya kalau kita makanya kita ini lagi paling tidak adalah maestro Madin yang yang akan diangkat disini nantinya entah siapapun saya nggak ngomong saya maestro juga nggak siapapun nanti yang terpilih itu nanti yang bisa ngomong adalah karyanya jadi harapan kami dengan adanya wadah ini paling tidak bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman jangan pernah apa ya berhenti berkarya selain luas bermimpi Pak jangan pernah takut untuk bermimpi karena impian kan dibangun oleh mindset-mind yang positif jadi apa namanya dengan wadah ini yang bayangan saya ya musisi-musisi medium bisa jadi maestro dan segala karya akan dimulai dari mimpi-mimpi yang harus kita wujudkan setuju ya oh ya saya mau menambahi Pak bahwa konsep kami adalah inklusif jadi akan melibatkan juga komunitas difabel yang punya kapabilitas bermusik disitu dan kita wadah juga ditampilkan disitu sangat menarik sekali ini baik pemirsa kita akan lanjut pada sesi kedua jalan budaya dengan topik hari musik internasional tetap di garda TV selamat menikmati selamat menikmati Pemirsa Kemirsa sampai lah kita pada penghujung acara jalan budaya di episode hari musik internasional kali ini Saya ke Bukartika Bukartika Sebagai Ketua Panitia Bukartika Ingin tampilan Dalam event tersebut itu Menjadi seperti apa Bahagia Pertama itu Semua musisi disitu nanti kita Merayakan itu tuh penuh dengan Semangat Menampilkan karyanya Kreatifitasnya dengan rasa bahagia Dan kebanggaan tentunya Untuk karya masing-masing Dan disitu jadi trigger Untuk Bikin lagi Karena hari musik sendiri Diperingatnya setiap tahun Dan semoga Kita bisa memperingatinya setiap tahun Seperti itu Yang diharapkan dari masyarakat Madiun dan sekitarnya Ketika tadi menyampaikan Komunitas gembrung 500 orang Kira-kira tercapai gak Untuk yang di luar gembrung Atau berapa target yang harus Dicapai itu Mungkin Seribu Atau lebih dari itu Saya sih Pengennya gimana ya Pak Sebanyak mungkin Sebanyak mungkin Bahkan dengan acara Ritual Ruat bumi itu Mungkin akan menjadi Mahnit yang Tersendiri Dan ruat bumi itu Itu momentum yang Menurut saya tuh Kesakralahannya Saya harapkan Bener-bener menjadi Spirit Bagi kita Pekarya-pekarya itu Untuk Menjadi Hal utama Sebelum kita Melaksanakan Giat yang Sabtu itu Kita sudah Melangitkan doa Untuk kesukses Untuk diri kita sendiri Supaya Selamat Lancar Dan lain-lain Makanya Kami mengkonsepnya Mengedepankan Kesenian Yang Arahnya religius Dan kebetulan Gembrung itu Adalah aset Kekayaan lokal Mahgir sendiri Dan musik Yang memang Ruhnya Ke religi Dan Ya Nanti Semoga berkembang Pak Jadi Dan disitu juga Kehadiran nanti Dari Lintas agama Akan menambahi Kesakralan itu Doa-doanya itu Membangun Dan yang saya Tahu Madin Ada Sendang Oh iya Sendang Yang nantinya Akan menjadi Sendang Gaya Itu adalah Satu titik Nanti yang akan Kita jadikan Tempat Energi ruat bumi Supaya Madin itu Terbebas Dari negatif Negatif Terutama Yang siap-siap Menyerang kita Misalnya Jadi Bergainan Bergainan Position Dengan Mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Untuk penindungan Supaya Acara itu Benar-benar Berhasil Sukses Sampai selesai Diadakan Dengan tujuan yang Baik Di Sendang Di Sendang Gayam Itu Nanti ada Prosesi Doa Bersama Dari Jadi dari Bakorwil Jalan ke Sendang Jalan Gayam Terus Terus menuju Ke Jalan Jawa Dimana titik Pohon-pohon Yang kita Konsep Kelestarian Lekunan Kita uri-uri Itu Setelah itu Balik lagi Ke Bakorwil Akan diiringi Musik Atau bagaimana Itu nanti Dengan ruat bunyi Atau musiknya Tetap Di Bakorwil Kalau Kemarin Konsepnya Kita diiringi Dengan doa Yang Dilantunkan Oleh Gembrung Di Bakorwil Jadi Kebetulan Apa Jadi nanti Tennis Shack Mungkin Ya Jadi Teman-teman Yang di lapangan Itu Sembari Kita Ruatan Bumi Yang mendoakan Adalah Yang di Bakorwil Jadi Mendoakan Tanah Atau Bumi Manjir Dengan Gembrung Itu Tadi Kira-kira Berapa Banyak Orang Yang Akan Melakukan Ritual Keliling Harapannya Ya Tidak Mulu-mulu Pak Tentus Ya Dua Juntalah Jadi Masyarakat Madiun Nggak usah Kansung-kansung Nanti Datang ke Bakorwil Untuk mengikuti acara itu Ya Terus Ini Kembali Ke Gembrung Tadi Gembrung Yang Memang Musik Asli Madiun Saya tidak Saya tidak Tidak tahu Tidak memahai banyak Apa yang membedakan Gembrung Dengan Kerbana Atau Juru Pak Musa Nah Bagi yang Penasaran Terus Lihat acaranya Saya tidak bisa jelaskan Kalau ini Dalam arti gini Itu yang bisa Apa ya Menilai Satu Kesatunya Ini Itu beda-beda Rosojiwo Itu tadi Tidak Makanya Saya keep Pertanyaan ini Untuk nantinya Masyarakat Madiun Bisa datang Kepatau Berarti kan Komentarnya Tentang Musik Gembrung Yang tetap Saja menjadi Sesuatu Yang bagi saya Itu adalah Sesuatu Yang Karena musik Gembrung Adalah Karya musik Lokal Dari Madiun Harus Dilihat Dan Diatrisasi Oleh dunia Dan Itu Event ini Salah satu Upaya Untuk Menduniakan Gembrung Saya masih Penasaran Tentang Gembrung Jadi Kalau Pada Pada Dasarnya Musik Gembrung Adalah musik Liturgi Yang Dilantunkan Secara Apa ya Ada Pakem Pakem Tertentu Betul Pak Nusa Betul Jadi Karena Ini Beriringan Dengan Lantunan Doa Jadi Memang Ada Teknik Khusus Bagi Para pelaku Seni Gembrung Ini Bagaimana Mereka Lagi-lagi Memadukan Karena Ini Isinya Doa Doa Dan Doa Tentunya Yang Baik-baik Ya Jadi Kalau Saya Bisa Berkomentar Disini Bahwasannya Itu tadi Bahasa saya Kembali Ke Makar Ya Pak Jadi Kalau Digambarkan Ini Ini Nanti Kita Takutnya Nanti Berbeda Pendapat Nah Makanya Baiknya Si Datang Dan Nah Ini Loh Musik Gembrung Yang Nanti Akan Kita Apkan Disebut Pora Kemarin Juga Mengapresiasi Loh Pak Jadi Gembrung Untuk Salah Satu Kearifan Lokal Yang Memang Harus Patut Di Kembangan Makanya Disini Kearifan Lokal Kok Sampai Segitunya Makanya Itu Tadi Pak Kalau Kita Bahas Yang Maha Karya Pasti Akan Ending Pasti Positif Dalam Prakteknya Dalam Bukan Pementasan Dalam Kesehariannya Gembrung Ditampilkan Secara Lengkap Ada Berapa Lagu Berapa Baid Dan Itu Memakan Durasi Yang Sangat Panjang Bagaimana Tentang Durasi Ini Nanti Jadi Untuk Durasinya Nanti Karena Rencana Sih Kalau Karena Itu Memang Yang Dilantungkan Adalah Doa Yang Terbaik Dan Doa Untuk Semua Karena Saya Bilang Universal Karena Doa Sifatnya Baik Dan Mendoakan Pokoknya Semuanya Baik Baik Saja Itu Bahwasannya Untuk Waktu Sendiri Diperkirakan Sekitar Memakan Waktu Kalau Normalnya Itu Hampir 6-7 Jam Bisa Bahkan 9 Jam Nah Bagi Pelaku Gembrung Ini Yang Sudah Berkesimpul Lama Di Bidang Seni Ini Mereka Mereka Punya Trik Tersendiri Pak Titus Jadi Tanpa Mengurangi Makna Dari Doa Tersebut Mereka Punya Kiat Khusus Mungkin Bahasanya Dikemas Agar Itu Bisa Sinkron Jadi Insyaallah Itu akan Memakan Waktu Sekitar 6 Iya 6 Sampai 5 Sampai 6 Karena Dengan Mengingat Waktu Yang Memang Kita Selenggarakan Ini Berkaitan Dengan Waktu Dan Semuanya Kita Pikirkan Faktor Faktor Yang Tidak Terjuga Kemarin Juga Sempat Koordinasi Dan Alhamdulillah Ternyata Ada Solusi Tidak Mengurangi Persiapan Yang Sudah Dilakukan Dari Pihak Panitia Seperti Apa Yang Pasti Adalah Koordinasi Agar Acara Itu Yang Tersusun Dalam Proposal Semua Bisa Tereksekusi Dengan Bagus Dan Sampai Saat Ini Alhamdulillah Dukungan-dukunan Sudah Banyak Dari Stakeholder Mungkin Tidak Dipasang Banner Besar Di Pocok-pocok Kota Bisa Tiba Gorli Yang Akan Mengambil Inisiatif Supaya Masyarakat Mudah Dan Pak Lali Sudah Memperbolehkan Kota Ini Di Explore Untuk acara Seperti itu Bila Mengizinkan Dan Nanti Koordinasi Dengan Dinas Parbut Untuk Perizinan Kami Lakukan Hari Selasa Terus Pak Nusa Menggandeng Juga Anak-anak Sekolah Dalam Pementasan Musik Yang Di luar Gembrung Tadi Bentuknya Seperti Apa Bentuknya Adalah Kita Ngasih Apresiasi Dalam Bentuk Lintas Jenre Dalam Arti Lintas Jenre Itu Bisa Kategorinya Umur Bisa Kategorinya Jenre Laku Itu Tersebut Jadi Istilahnya Tanpa Kita Meng Ngesampingkan Seaniuritas Kita Kasih Panggung Atau Apresiasi Bagi Teman-teman SMA Bahkan Tadi Ada Yang Mas Siki Punya Orkestra SMP Benar Sekali Menarik Jadi Apa Ya Saya Bila Gini Yaudah Yang Antusias Kita Kasih Panggung Kita Kasih Kesempatan Kita Nggak Gila Kita Nggak Gila Itu Yang Apa Yang Berprestasi Yang Kita Jadi Kalau Mungkin Nus Nantinya Budi Prestis Nya Akan Lebih Kedepannya Ya Saya Harapannya Seperti itu Pak Jadi Kita Tampilkan Kualitas Teman-teman Mungkin Yang Yang Apa Ya Saya Bahasa Saya Bisa Jadi Bagian Pertama Ini Jadi Satu Kesatuan Yang Bagus Energinya Juga Sama Semua Harapan Kita Kedepannya Musik Apa Hari Musik Budi Ini Kedepannya Akan Lebih Prestis Terlebih Lebih 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 Penghargaan Apa yang mau disampaikan Pada para Peserta Apa ya Saya Sangat Merus Merasakan Spitsless Karena Bahagia Kita Banyak dukungan Dari berbagai Pentahelik Dan Pelajar itu Termasuk Sebagian Pentahelik Jadi Memang Harus Hadir Disitu Berkontribusi Dari Situ Penghargaan Tertinggi Dari Saya Sebagai Ketua Panitia Ingin Nanti Acara Itu Digelar Sebaik Mungkin Meminimalisir Hal-hal Yang Sekiranya Menghambat Itu Nanti Bisa Kita Diskusikan Ya Pak Pada Saat Pelaksanaan Dan Yang Ternyata Koordinasi Yang Baik Dan Komunikasi Yang Dua Arah Seperti Itu Dan Apa Tidak Lupa Di Awali Dengan Doa Iya Dan Untuk Penyaji Sendiri Kami Untuk Penghargaan Seluruh Yang Terlibat Dalam Acara World Music Day Seperti Itu Karena Kita Terbatas Waktu Budika Bisa Memberikan Closing Statement Untuk Pemirsa Oke Marilah Teman-Teman Musisi Di Madiun Khususnya Dan Seluruh Apa Ya Semua Yang akan terlibat Di situ UMKM Segala Macam Kita Lakukan Kegiatan Ini Dengan Hati Yang Bahagia Dengan Tujuan Memajukan Madiun Sebagai Kota Kreatif Dunia Jadi Saya Mohon Bener-bener Kita Bersama-sama Bergotong Royong Bersinergi Dan Insyaallah Akan Tercapai Pak Nusa Silahkan Baik Harapannya Saya Harus ada Maestro Musisi Madiun Entah Itu Musisi Entah Itu Seniman Yang Lain Bahasa Saya Adalah Pengen Madiun Dikenal Dengan Seni Dan Budaya Di Mata Dunia Tentunya Itu Baik Pemirsa Di Dalam Acara Hari Musik Internasional Nanti Panitia Menyiapkan Madiun World Music Day Simulai 21 Juni Hingga 25 Juni 2023 Silahkan Hadir Berbondong Di Tempat Tempat Yang Nantinya Anda Bisa Sampai Jumpa Lagi Di Acara Jala Budaya Adi Dih 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 Sub indo by broth3rmax